Ya, berkemah di puncak atau di hutan mungkin sudah biasa, tapi bagaimana jika berkemah di kafe? Nah, sebuah kafe di Tangerang menyediakan suasana nongkrong layaknya berkemah di sebuah tenda dan menyajikan makanan unik yang akan menggoyang lidah Anda. Nah, pemirsa saya mau camping di puncak yang ada di Tangerang. Tapi ngomong-ngomong emang di Tangerang ada puncaknya ya? Hmm, langsung aja ya kita ke sana. Dari pusat kota Jakarta, saya meluncur ke Tangerang, tepatnya di sekitaran sungai Cisadani. Akhirnya sampai juga di puncaknya Tangerang. Dan ini adalah lokasi tempat maka dengan konsep berkemah namun di tengah kota. Yuk saatnya kita mulai petualangan. Disambut Salam Lestarinan Rama, lalu saya disodorkan si maksi. Eits, tapi ini bukan si maksi yang biasa diberikan ketika naik gunung. Namun, si maksi ini adalah singkatan dari surat izin memasuki kawasan Travel Me. Jajaran tenda-tenda sudah menanti di depan saya. Langsung saja saya pilih sebuah tenda. Ya, sama halnya dengan camping, di tenda ini terdapat lampu petromak serasa berkemah di tengah hutan. Bagi Anda yang tak ingin bersantai di tenda, karam hija ala berkemah pun bisa menjadi pilihan. Bermula dari hobi mendaki gunung yang selalu saja terbatas oleh waktu bekerja, Ruri dan ketiga kawannya akhirnya mencetuskan ide berkemah di tengah kota yang mulanya mereka pikir ini adalah sebuah ide gila. Untuk ide sih kita berawal emang basic kita suka naik gunung ya mbak. Suka naik gunung, suka jalan-jalan, suka camping. Saat itu kita terbesit oleh namanya waktu. Kok waktu kita makin lama makin terdesak nih. Kita gak bisa jalan-jalan karena terbatas oleh waktu kerja. Kalau kita camping ke gunung, besok kita kerja nih. Akhirnya kita bikin aja yuk camping di kota. Tempat makan yang dibuka sejak Desember 2014 ini menawarkan berbagai menu unik, karya sendiri dengan banyak pilihan. Roboteng Coko Traveler, Cisa Denimaster, Nas Gorendang, Kelapa Syurga, Ketana Susu, Mojito Latimojo cukup berhasil menggoyang lidah saya. Nah makanan di sini memang lumayan enak-enak pemirsa. Dan yang paling unik adalah roti panggang nesting ini. Karena tempat makannya menggunakan alat makan yang biasanya digunakan untuk camping-camping. Makin berasa lagi camping di gunung nih. Nah pemirsa, saya udah kenyang makan. Sekarang saya mau coba nanyain pengunjung yang lainnya gimana ya komentarnya. Ya mas, permisi. Mas ini mau nanya nih mas. Menurut mas, tempat ini gimana sih? Di sini sih sangat unik sekali ya. Karena di sini banyak tenda-tendanya. Dan juga selain tenda-tendanya, di sini juga ada makanan yang unik sekali. Yang beragam macam pun di sini ada. Jadi kita sih di sini cukup senang sekali ya. Dengan adanya travel mie ini gitu. Tapi kalau menu-menunya menurut mas gimana nih? Enak-enak, unik-unik semuanya. Karena kita sudah, kita coba yang satu-satu, jenis-jenis satu-satu. Semuanya ya unik semualah gitu kan ya. Thank you ya. Ya, terima kasih mbak. Dibuka setiap hari dari pukul 4 sore hingga 12 malam. Travel mie ini tak pernah sepi pengunjung. Bahkan seringkali daftar antrian pengunjung menumpul. Terima kasih mbak Yel. Semoga sampai di puncak. Puncak rezeki, puncak kesuksesan, puncak cecita, puncak asmaranya. Amin. Oke, terima kasih ya mas. Oke, ya di akhiri petawangan saya ini dengan doa. Dan ini bisa menjadi tempat referensi Anda untuk berkumpul bersama saudara atau teman-teman Anda. Dari Tangerang, Banten, Dini Raffiw, Jemi Jasin melaporkan. You in every single dream I dream.